Hai Udah kelihatan tema empat Tema empat Tema tiga pembelajaran Iya hari Senin Sekarang tanggal 9 November ya Oke Sebentar ya Memsa kalian jadi host Jadi harus masuk-masukkan Orang yang masuk Memsambil masukin orang Yang masuk di main drum ya Oke kita masuk Semua sudah buka buku tematiknya Kita masuk ke halaman 105 Mereka lagi main Di taman bermain Tapi mereka lagi ngapain itu Semua lihat di halaman 105 Lagi ngapain mereka Lagi bersih-bersih tempat bermain Iya lagi bersih-bersih tempat bermain mereka Ada yang dibuang Ada yang buang sampah Ada yang menyapu Ada yang berguskan pot bunga Oke sekarang kita lihat halaman 106 Kita lihat 106 Coba Mak baca dulu Ini mak Ini mak Yang cowok ini mak Yang cewek ini coba Andrea Yang cewek ini Andrea Yang cowok ini mak Ayo silahkan Andrea Kita Kita harus ikut Menjaga Kebersihannya harus Tetap kita jatuh Siapa ya Yang memberikan dan merawat tempat ini Tempat ini Tempat ini biasanya ada yang membersihkan itulah Sebabnya tempat ini indah dan nyaman Betul tempat ini Betul tempat ini Betul Karena banyak pohon yang berimbang Oke Mak Bacanya semangat Kita masih pagi Mak Ya harus semangat belajarnya ya Oke Niko silahkan baca dengan cepat Niko yang jadi cewek Eh Niko yang jadi cewek Niko yang jadi cowok ini Kemudian Sekalian Oh no Itu Mem salah sebut aja Langsung situ Memangis Oke Dela yang jadi ini Dela yang jadi yang Dela ini Niko yang di cowok di bawah Ayo Dela Kita harus ikut menjaga Tempat ini Kebersihannya Harus tetap Kita jaga Teman siapa ya Yang Membersihkan Dan merawat tempat ini Tempat ini Biasanya ada yang Membersihkan Itulah Sebabnya Tempat ini Indah dan nyaman Betul Tempat ini juga Masih sejuk Karena banyak pohon yang indah Oke Selin Apa yang sedang dibicarakan Dayu dan teman-temannya itu Lagi ngomong apa tadi mereka Tentang kebersihan Di taman Mereka sedang membicarakan Tentang kebersihan Di taman Bagaimana tempat Bagaimana Whitney Tempat Bermain mereka itu Whitney Indah dan nyaman Kemudian Apa Prisil yang harus dilakukan Supaya kebersihan di taman terjaga Apa yang mereka harus lakukan Disapu Dan diambil kotorannya Disapu Botol-botol yang jatuh Botol-botol yang jatuh Kotoran-kotoran Atau sampah Diambil Sehan Kira-kira Kalau tempat bermain Atau taman bermain Itu jarang dibersihkan Apa yang akan terjadi Sehan Tidak nyaman Kita Mengganggu Kita tidak nyaman ya Main disana ya Mengganggu kenyamanan kita Bisa mengganggu orang lain juga ya Oke Sekarang kita masuk ke halaman Arti kata Halaman 108 Coba lihat 108 Indah Apa artinya indah ini ya Indah 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 Artinya apa Indah Artinya indah Artinya pandang mata Nyaman apa artinya nyaman ya Banyak cambang ranting dan daun Segar dan sejuk Segar dan sejuk Tidak Nyaman apa artinya Nyaman Segar dan sejuk Banyak Ranting Segar dan sejuk Segar 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 Nyaman Coba lihat nyaman nih Nyaman Banyak ranting kah Oh tidak Bagus Nyaman yang mana nih Segar dan sejuk Segar dan sejuk Ada Tidak ada kayaknya Segar dan sejuk Ini kan nyaman kan Dua ini kan Nyaman dua ini Bagus dipandang mata Iya bagus dipandang mata juga nyaman Kalau rindang apa rindang Rindang Banyak Banyak Cabang Dan daun Banyak rantingnya Dan daunnya Jadi nyaman sama indah itu Bagus Segar dan sejuk Segar dan sejuk Segar dan sejuk Rindang juga bisa Banyak cabang Ranting dan daun Bisa juga Karena rindang Segar dan sejuk Nyaman sama indahnya Sama ya Itu coba lihat itu Talinya ya Ini nih Jalannya ini loh Nih Nah Ini enggak mungkin Rindang Segar dan sejuk Yang inilah rindang ya Banyak cabang Ranting Dan daun Aduh siapa lagi Nggak ada kelasnya Nggak tahu Oke sekarang kita baca Halaman 108 Tempat bermain yang bersih Tempat bermain Merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman Bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi Oleh sebab itu Kebenciannya harus kita jaga dengan baik Oke lanjutkan Tania Aku cuma memiliki Tempat bermain yang bersih Bermain 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 Sampai Itu tempat bermain bersih Pengunjung Akan sehat Kebersihan Adalah Pakai Kebetatan Oleh sebab itu Jika ingin sehat Kita harus Menciptakan lingkungan Yang bersih Oke Dilanjutkan oleh Whitney Dari awal kembali Tempat bermain Tempat bermain yang bersih Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan kreasi Oleh sebab itu Kebersihannya harus kita jaga dengan baik Lanjutkan Seang Tempat bermain yang bersih Bebas Jika tempat bermain bersih Pengunjung 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 akan sehat Kebersihan adalah Pangka kesehatan Oleh sebab itu Jika ini sehat Kita harus menciptakan Lintungan yang bersih Informasi Apa yang Oke stop Sampai disitu aja Sehan Oke sebelum Sebelum kemarin ada covid Kalian biasa pergi ke tempat bermain dimana ya Prisil biasanya dimana tempat bermain Namanya aja Yuk ke tempat bermain Kemana Kalau seperti ingin ya Ajak anak-anak mem ke taman bekapai Tempat bermain disitu Bisa lihat ikan Kalau Prisil biasa Sebut covid ya Sebut covid dulu Jajak ke tempat bermain dimana Tempat bermain di Di dekat Di dekat Di tempat Tempat bermain Taman bermain Taman bermain Indah Taman bermain indah Kalau Kalau yang lain Kemana Biasanya diajak Kan ada kan Taman bermain Di balik papan ini Ada banyak ya Tempat-tempat bermain Biasanya kemana Tania kemana Diajak biasanya Merdeka Lapangan merdeka ya Lapangan merdeka Oke siapa lagi Lapangan merdeka Lapangan merdeka juga Whitney Bela kemana Bela Di mal Di mal Fantasity itu Oh ada tempatnya disitu ya Untuk bisa duduk-duduk ya Bisa duduk Bisa baca ya Tempat bermain Oke dimana lagi Siapa lagi yang biasa Ketempat bermain Tapi bukan main-main Maksudnya bukan main-main Mainan biasa Tapi yang seperti ini Taman bermain Kamu disitu bisa main Bisa baca-baca Bisa kerjakan sesuatu Apa lagi Pernah diajak Ketempat bermain Aku main Kemana diajak Ke taman rumah Taman rumah Oke siapa lagi Ada lagi Ma kamu gak pernah Ketempat bermain Kak ma Taman rumah Tapi aku gak Gak tahu Nama tempatnya apa Oke deh Oke jadi Kalaupun kita bermain Di tempat bermain Satu hal yang kita Harus ingat Kita harus menjaga Kita harus menjaga Aduh Aduh Rosy Storing Rosy Rosy ya Siapa yang pakai Dua ini Andrea Andrea pakai dua Aduh Kenapa Andrea Mau ganti ke yang mana Sayang Kalau ganti ke yang satu Pakai satu aja ya Jangan pakai dua ya Storing jadinya ya Pakai kemana Mau ke yang sini Atau yang sana Yang barusan masuk Oke gitu Nanti feedback Mem Iya Sudah mati Sudah mati Oke deh Oke oke Kita lanjut ya Kalau kita misalnya Di tempat bermain itu Ada sambil makan Sesuatu Maka sampahnya Kita cari tempat sampah Buanglah di tempat Sampah Lalu tempat yang Yang baru kita Jadi gak boleh Boleh dibuang sembarangan Boleh dibuang sembarangan Karena Kalau kita Menjaga kebersihannya Makanya juga untuk Kesehatan kita Ingat Kebersihan Adalah pangkal kesehatan Kalau ada bersih Maka kita juga sehat Orang-orang lain Yang mengunjungi taman itu Juga akan Sehat Oke Kita lanjutkan Sekarang kita Boleh diambil Buku-buku tulisnya Kita mengenal Karya imajinatif Apa itu karya imajinatif Sudah biasa ini Karya imajinatif adalah Karya Seni yang berupa Hayalan Hayalan Oke Tapi sekarang kita belajar Dua dimensi Apa itu dua dimensi Silahkan ambil buku tulisnya Tulis ini Karya dua dimensi Memiliki panjang dan lebar Coba ini Di buku catatan tematik Mengenal karya imajinatif Dua dimensi Mana Mengenal Karya imajinatif Dua dimensi Dari atas Ini Ini aja Yang kalian tulis Yang ini aja Yang ini sama Yang ini Jangan semuanya Lama nanti sayang Mengenal karya imajinatif Dua dimensi Karya dua dimensi Tunggu ya men Iya Memiliki panjang dan lebar Hanya itu aja sayang Cuma Cuma dua tulisan aja Iya dua tulisan aja Karena ini sudah ada di buku Yang lain ini sudah ada di buku Ini ada di bukumu Di halaman Ada di bukumu Itu di halaman 110 Yang ini aja Yang tidak ada di bukumu Jadi ya kalian tulis Yang tidak ada aja Nih Mengenal karya Aku pakai pencil baru Oke Yang ini aja ya Yang atas judulnya Sama yang ini saja Yang lain tidak usah Yang lain sudah ada di buku Yang ini saja Karya dua dimensi Memiliki panjang dan lebar Karya ini Yang ini Yang itu panggung Yang itu panggung Boleh pakai huruf Boleh pakai angka Iya Ikuti ini juga boleh Pakai angka Pakai huruf juga boleh Karya dua dimensi Memiliki panjang dan lebar Selamat menikmati Rosy Mama Rosy Coba pakai paket aja loh Paket paket jangan pakai wifi Karena kayaknya keluar masuk rebutan sama guru-guru Rosy Bilang mama pakai paket aja Paket itu kan dari sekolah kan masih banyak ya Paket itu aja Daripada kasihan kamu keluar masuk Mama pakai paket aja Paket paket itu kuat kok untuk nge-zoom Aduh si Rosy keluar masuk Dia rebutan pakai wifi sekolah sama guru-guru yang lain Mem ada di mana? Mem di rumah Jadi gak rebutan Bagus men Lancar-lancar aja semuanya Iya kan yang pakai Yang pakai kan cuma DJ sendiri di rumah DJ Kalau di sekolah banyak guru-guru yang pakai Jadi si Rosy juga Disini ada abang Ada kakak Sama ada yang lain yang pakai juga Di sekolah banyak orangnya DJ Bukan cuma 4 orang 5 orang Aduh si Oci udah hilang-hilang timbul Dari tadi udah berapa kali dia keluar masuk Kasian Aku sudah selesai tulis men Iya kita tunggu temannya sayang ya Kita tunggu dulu teman-teman yang belum Christian silahkan ambil bukunya Christian Tulis yang ini Christian Mama Oci Pakai paket aja dulu Mama Oci Aktifkan paket Paketnya si Rosy kan ada Aktifkan paket itu aja Biar gak keluar masuk dia Jadi jangan pakai wifi Paketnya aja Paket datanya aja diaktifin Tunggu ya teman-teman ya Teman-teman yang baru ini masih menulis Ayo Tian yang ini tulis Christian Cuma itu kanan Iya cuma itu aja Karena yang lainnya ada di buku Kamu lihat 110 ada di buku ini semua Halaman 110 110 110 Lihat 110 Bermain Oke Karya imajinatif Tadi kamu sudah tahu Yaitu karya berupa hayalan Jadi mem bilang Niko kamu gambar dulu Karya imajinatif Layangan Maka Niko akan hayal dulu Layangan kayak apa ya Oh seperti ini Dia hayal dulu Baru abis itu dia gambar Nah karya imajinatif itu Hanya ada panjang dan lebarnya saja Lihat nih Ini ada panjangnya Ada lebarnya Lebarnya ke samping Panjangnya ini Hanya begini Ini kalau dia dua dimensi Gambar dulu anak-anak lagi main di pantai Ini lukisan nih Ini gambar Ini tadi lukisan Dia lukislah Anak-anak lagi main di pantai Hanya ada lebar Dan panjang Itu kalau dua dimensi Dua dimensi itu Hanya ada panjang dan lebar DJ DJ Dua dimensi hanya ada apanya saja DJ Hanya ada Panjang Panjang dan lebar Ingat ya Karya dua dimensi hanya ada panjang dan lebar Besok Di pembelajaran tiga Besok ya Kalian Akan Kita lihat Karya tiga dimensi Apa bedanya Ingat dulu yang hari ini Supaya besok kita bisa lanjut Hari ini kita sudah belajar Karya dua dimensi Hanya punya panjang dan lebar Oke Bisa Bisa Apa contohnya Contohnya adalah Gambar dan lukisan Ini ada gambar anak main layangan Ada lukisan Anak-anak sedang main apa itu anak itu Sedang main Kapal-kapalan ya Dia lagi Dilukis Aduh pintar banget sih Yang lukis itu Bisa lukis anak-anak Lagi main ini Kapal-kapalan Yang ini saja ya Yang ini saja loh Jangan semuanya ditulis Hanya yang ini ditulis Jangan semua ditulis ya Oke Iya hanya ini saja Memiliki panjang dan lebar Udah selesai Tunggu ya men Nah sekarang lihat di halaman 111 Kalau kita mau gambar dua dimensi Kita pakai apa aja Coba lihat di halaman 111 Apa aja yang kita pakai Pencil penggaris 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 Sama buku Atau untuk lukis sama buku Pensil atau penggaris 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 Skeksa gambarnya Oh kira-kira nanti begini saya mau gambar Skeksa gambar pensilnya Lalu penggaris untuk apa? Untuk membuat garisnya supaya lurus Untuk menggaris supaya lurus Nah peraut untuk apa peraut? Untuk menajamkan pensil ya Supaya pensilnya tajam Kemudian yang di bawahnya itu apa? Rayon ya Rayon Untuk menguarnainya Untuk menguarnainya Lalu itu cat air itu ya Siapa yang pakai cat air? Cat minyak atau cat air? Cat minyak ya Cat cair Cat cair itu ya Jadi pakai kuas itu biasanya ya Untuk melukis ya Pakai kuas diambil Baru dilukis ya kan Itu waktu kelas 1 Pernah melukis men Oh iya Wah hebat dong Kalian sudah bisa melukis Oke Kemudian yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu apa? Buku Yang terakhir itu buku Buku gambar Jadi ada Ada kira-kira itulah alat-alat Yang kita perlukan Kalau kita hendak menggambar Karya 2 Dimensi Dimensi Oke kita lanjut Nah sekarang Kita mau belajar Bangun ruang Kemarin kita belajar Bangun datar Nah kalau bangun datar itu kan Hanya ada panjang lebar Itu dua dimensi Sekarang kita belajar Bangun ruang Bangun ruang itu ada Nah ini kelihatan ada tingginya Ini lebarnya Ini panjangnya Ada tingginya kalau dia Ruang Ini kan kayak ruangan ya Kayak kotak Kelihatan kayak kotak gak? Kelihatan gak kayak kotaknya? Kelihatan kayak kotak Kelihatan Nah Ingat Namanya bangun ruang Apa namanya? Bangun ruang Yang kemarin Kita belajar itu Bangun datar Jadi dia cuma datar aja Cuma datar aja dia yang lalu-lalu Yang lalu bangun datar Gak ada ruangannya Kalau ini ada ruangnya nih Di dalam ini kita bisa masukin ya Gitu ya Kalau yang kemarin kita Layang-layang Bersegi Segi lima Itu gak bisa dimasukin Karena dia hanya Panjang dan lebarnya aja Yang kita bisa lihat Ini namanya Kubus Oke Namanya apa? Kubus Ini namanya kubus Mem terlalu panjangin Jadi dia kayak Balok dia Harusnya dia kotak Harusnya kotak seperti ini Harusnya kotak seperti ini Kubus Nah Bangun ruang ini Kita mau lihat Ruas garisnya Nih Coba lihat Ini harusnya kubus Terlalu panjangkan ke bawah Kita mau lihat Ruas garisnya Ruas garis itu Kemarin kan kita Ada pelajari yang ini nih Ada yang begini 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 Inilah ruas garis Ataupun sisi Sekarang Kita mau lihat Di bangun ruang ini Mana aja Ruas garisnya Oke Lihat nih ya Bentar Oke Sekarang kita lihat Ini Kelihatan kah Enggak kelihatan ya Enggak Sini kelihatan Aku Ya kan Yang mati Serskrain Oke Kelihatan kah Belum ya Belum Belum Yang bertanda Iya Bertanda Kalau Mas Sudah 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 Kelihatan 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 ya Kelihatan Kelihatan Sekarang Lihat ini Ruas garis AB Kelihatan Ruas garis AB Kelihatan Habis AB Kita ke B Dia langsung Ke BC Lihat nih Kita Ruas garis Yang bawah dulu BC AB Ada ruas garis AB BC Kemudian Ada CD DA DA Habis DA Kita masuk EF Yang atas Tadi kan yang bawah Sekarang kita masuk ke atas EF EF Ada FG Ada GH Ada HE Sekarang kita masuk atas-atasnya Tingginya Ini tadi lebarnya EA AE BF CG Ini CG Kemudian ada DH Sudah Kelihatan 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 ya Maka berapa semua ruas garisnya Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Be Dua Be Semua ruas garisnya Dua Ini dia Ini dia Ruas garis pada kubus Ada Sebelas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Ya bisa ya Kok gak bisa lihat sih apa yang salah dengan ini Ini tiga dimensi Tiga dimensi Ya Itu tiga dimensi Itu tiga dimensi ya Ini ketuk Kita kelemahan A B 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 Oke Sekarang kita mau lihat yang ada di halaman 113 113 Semua lihat di halaman 113 Sudah men Sudah men Sudah men Lihat nih 113 Oke Kita mulai dengan Setengah-setengah ya Setengah-setengah Kita mulai dengan DJ DJ Nomor 1 DJ Coba Sebutkan dulu ruas-ruas garis yang ada di sini DJ Kerjasama Sama Whitney Ayo Sebutkan ruas-ruas garis yang ada di nomor 1 Ayo DJ Apa-apa aja Ruas garis apa aja AB AB DJ Gantian Stop Whitney DJ Ganti-gantian Ayo Apa lagi DJ AB 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 No 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 bukan gitu DJ Ini garis AB Ruas garis AB 1 Tadi si Whitney udah sebutin Sekarang DJ yang mana Ruas garis mana lagi Ini si Whitney tadi udah sebutin AB DJ sebutin lagi yang lain Apalagi ruas garisnya DJ Oke Whitney lagi DJ masih belum Belum BC Apa lagi DJ bisa sebutin lagi AB BC Apa lagi DJ ada Apa CD 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 Oke CD Apa lagi DJ AB BC CD Apa lagi AD AD Oke Lanjut lagi DJ jawab juga Jangan cuma Whitney yang jawab Kalian berdua tanggung jawabnya nih B Apa DB 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 Nggak ada garis Dari D ke B Nggak ada garis Apa lagi AE Oke AE EH Oke EH Apa lagi EF 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 Apa lagi Lanjut Lanjut Apa G Oke Ada HG Ada HG Ada FG FG Oke Apa lagi Masih ada Yang belum EH Ini loh Tingginya ini Tingginya EF 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 Gak ada Gak ada Gak ada Garis dari E ke B Gak ada Gak ada A E Yang ada A ke E B ke F Baru E ke G Dan D ke A Oke Nomor 2 Gilirannya Niko dan Tania Silahkan Nomor 2 Niko dan Tania Niko dan Tania Ganti-gantian Niko dulu Baru Tania Niko lagi Tania Ayo Apa pertama Niko AB AB Oke Tania EF EF Oke Lanjut Niko lagi EF EF Tania sama Niko BC Oke lanjut Silahkan Tania HG HG Oke lanjut lagi CD EF CD 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 Oke lanjut Tania HE HE Oke Niko lagi Kesini sekarang FG Lanjut Tingginya sekarang Tinggi-tingginya Atas ke bawah Atau bawah ke atas Ayo AG A A A A kemana Tania dan DJ sekarang stop DJ sudah selesai gilirannya Sekarang gilirannya Gilirannya Tania Dan Niko Ayo Tinggi-tingginya belum loh Tinggi-tingginya ini Yang atas bawah Atas bawahnya ini BF C BF Oke BF Apa lagi EA EA Oke lagi Masih ada CG CG Oke lagi F FD HD FB SB sudah BF tadi sudah HD Atau DH Oke Sekarang nomor tiga Gilirannya Andrea Dan Shine Ayo Andrea Dan Shine Ade Ade Andrea Tunggu Andrea dulu Andrea sekarang Ayo Apa lagi Andrea F F F Oke Shine Lagi BC BC Andrea Lagi Ini BC BC Andrea Apa BF Apa Apa DF Oke DF Oke Shine Lagi CA CA Oke CA Lanjut Andrea Lagi BA Apa BA Oke AD Atau DA AD Atau DA Lagi Shine EB EB Lagi Andrea ED ED E ke D Oke E ke D Ada Lanjut Ini belum Shine FC Oke Oke Kemudian Nomor empat Gilirannya Prisil Dan Sean Nomor empat Nggak Padahal Sudah Melayu Ayo Prisil Dan Sean DF Sean Sean T E E F F E Bukan F E F Ayo Prisil AB 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 Sean AB AC AC Prisil BC 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 Sean BE Prisil AD AD Sean AB 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 tadi sudah sayang Ini yang belum Apa ini CF CF Atau FC Sekarang nomor 5 Gilirannya Mark Dengan Bella Ayo nomor 5 Mark dengan Bella AE AE Lanjut Bukannya Bella sudah Bella sudah Sudah tadi kan sama Niko Bella sudah sama Niko tadi Itu tanya sama Niko Belum Bella belum Niko tadi Niko tadi sama Tania ya Niko sama siapa tadi Sama Tania Niko sama Tania Oke lanjut Bella Air Mark Mark Lanjut Mark Ada ruas AE Baru ada ruas apa lagi EF Oke Bella lagi Lagi Mark lagi Oke Sama-sama Niko Ayo Mark Tinggal lihat aja garisnya Garis apa aja yang ada itu Rosy gak ada ya Rosy masih gak kelihatan Ayo Mark Silahkan Dibantu Selin Selin belum sama Whitney Bantu Selin sama Whitney Whitney belum kan Belum Bantu Selin sama Whitney Ayo berempat Ayo Selin Mark sama Bella Ayo AE EH Apa lagi BD 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 gak ada sayang BD nih Gak ada BD Gak ada garisnya FB FB Oke BF BF Oke lanjut FB AE DJ DJ udah selesai giliran DJ Tunggu dulu teman-teman Dapat giliran ya Biar kita sama-sama pintar semua ya Oke Oke Ayo lanjut Apa lagi BC Oke BC Lanjut Maman aku belum Oh iya Lanjut ikut juga Rosy Rosy ikut juga Ayo empat orang BC 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 sama CG Apalagi Rosy yang belum AB Udah AB Udah BC GC G A Ya CG CG ya E sama A Oke E sama A Oke lagi HD 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 Sudah ya Sudah semua Sudah 12 H sama D H tadi sudah FG sudah HG sudah ya Ada 12 Begitulah cara Membuat ruas Dan ruas Garisnya Gampang kan Gampang kan Buatnya ya Bisa semua ya Buat ruas garis ya Oke Sekarang kita masukkan Aman untuk bermain Aman untuk bermain Cik kamu udah paket 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 kah Udah gak hilang-hilang lagi Udah main Oke Tania silahkan baca Tania Aman untuk bermain Tempat yang bersih aman untuk bermain Tempat yang bersih aman untuk bermain Tempat bersih harus Tempat bersih Harus bersih agar aman Untuk bermain Bermain Tempat Senangan Air Dan kotoran Harus Dibuang Karena Dapat Menentangkan Penyakit Senangan Air Akan Menjadi Serang Ngamuk Yang Dapat Menggigit Manusia Gigitan Yang Tertentu Dapat Menyakit Menyakit Berdarah Prisil Lanjut Prisil Keselamatan Bermain juga Dipengaruhi Kebersihan Lingkungan Pecahan Kacai Dan Gerikil Yang Berserakan Harus Dibuang Jika Terkena Dapat Mengakibat Cedera Oleh Sebab Itu Jika Jika ingin Bermain Aman Kebersihan Di lingkungan Harus Diperhatikan Oke Kalian Pernah Perhatikan Genangan Air Yang Udah Lama Nggak Di Dalamnya Kayak ada Jintik Jintik Itu Hidup Pernah Lihat Nggak Jadi Jadi Nanti Coba Lihat Kalau Ada Tempat Air Atau Cangkir Cangkir Dia sudah Nampung Air Selama Tiga Atau Empat Hari Coba Perhatikan Pasti Di dalamnya Sudah Ada Yang Tempat Yang Bersih Kecil Kecil Dia Bermain Menjadi Naman Nah Ini Dia Gigitan Genangan Air Bisa Menjadi Sarang Nyamuk Yang Dapat Mengganggu Manusia Nah Jadi Kalau Ada Tempat Tempat Yang Bisa Menampung Air Itu Sebaiknya Kamu Buang Atau Kamu Tutup Karena Kalau Dia Nampung Air Tiga Empat Hari Di Dalamnya Itu Sudah Hidup Jintik Jintik Nyamuk Nah Jintik Jintik Nyamuk Itu Nantinya Akan Berubah Jadi Nyamuk Kalau Sudah Jadi Nyamuk Bisa Gigit Kita Kalau Dia Nyamuk Demam Berdarah Dia Bawa Penyakit Untuk Kita Nyamuk Aedes Aegepti Penyakit Demam Berdarah Jadi Kita Harus Menjaga Kebersihan Di Sekitar Kita Kalau Ada Tempat Tempat Yang Berpotensi Menampung Air Silahkan Dibuang Supaya Tidak Bersarang Nyamuk Disitu Oke Sekarang Nah Coba Lihat Mereka Juga Bisa Bermain Di Tempat Permainan Itu Mereka Bermain Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Pernah Kalian Main Ngoper Bola Dari Depan Ke Belakang Ya Ngoper Bola Jadi Kelompok Siapa Duluan Sampai Kelompok Ini Ngoper Bola Dari Depan Ingat Sebelum Melakukan Olahraga Kalian Harus Melakukan Pemanasan Pemanasan Apa Yang Mau Dilakukan Salah Satu Contoh Adalah Melenturkan Tubuh Melenturkan Tubuh Ngapain Melenturkan Tubuh Misalnya Kita Melenturkan Leher Melenturkan Leher Kita Mulai Begini Putar Putar Pelan Pelan Lehernya Ayo Coba Putar Lehernya Pelan 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 Saja Baru Arah Beda Arah Yang Berbeda Arah Yang Berbeda Tuh Sekarang Tangan Tangannya Putar Pelan Pelan Jadi Dilenturkan Itu Sendih Sendih Putar Arah Yang Berbeda Arah Yang Berbeda Putar Ada Sendih Sendih Baru Kaki 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 Arah Yang Berbeda Nah Sendih 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 Itu Itu Salah Satu Teknik Pemanasan Nanti Hari Jumat Kamu Praktek Mandiri Ada Di Beberapa Jadi Sebelum Mereka Bermain Sebelum Mereka Bermain Itu Mereka Melakukan Pemanasan Dulu Untuk Olahraga Lalu Mereka Bermain Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Nah Kalau Misalnya Ada Tim Cewek Lawan Tim Cowok Kalau Tidak Ada Kerjasama Maka Kelompok Yang Tidak Kerjasama Akan Kalah Biasanya Ya Jadi Harus Kerjasama Dalam Bermain Ngoper Bola Misalnya Kamu Cepat Kamu Gak Cepat Itu Tidak Ada Kerjasama Kalau Tidak Kerjasama Maka Mereka Tidak Bersah Tidak Bersatu Kalau Kita Kerjasama Itu Merupakan Sikap Persatuan Kalau Kita Bermain Sikap Persatuan Kalau Kita Kerjasama Melakukan Kerjasama Sekarang Pertanyaannya Permainan Apa Saja Yang Memerlukan Kerjasama Selain Permainan Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Olahraga Apa Saja Yang Perlu Kerjasama Sepak Bola Terus Basket Basket Juga Harus Kerjasama Apalagi Benteng Main Benteng Bentengan Apalagi Main Poli Apalagi Main 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 Lempah Tangkap Kalau Main Kelompok Ini Contohnya Contoh Permainan Yang Butuhkan Persatuan Sepak Bola Main Kasti Basket Lari Baki Kalau Tidak Sama Kalau Tidak Bersatu Maka Kala Candy Gert Lompat Tali Berkelompok Selain Tadi Yang Kamu Bilang Tadi Itu Adalah Contoh Contoh Yang Membutuhkan Persatuan Sekarang Sikap Apa Yang Harus Kita Miliki Agar Terhubungi Persatuan Dalam Bermain Coba Yang Bisa Kalau Kamu Supaya Kita Bisa Bersatu Apa Sikap Yang Harus Kita Miliki Sikap Apa Ayo Siapa Yang Bisa Kerjasama Kerjasama Ada Tidak Ya Harus Kerjasama Ya Ada Mau Bekerjasama Dengan Teman Kalau Dia-dia Aja pun Saya Tidak Dikasih Ketempatan Itu Tidak Bekerjasama Tapi Dengan Kerjasama Kita Bisa Terwujud Persatuan Lalu Mau Menerima Nasihat Kalau Ada Temannya Kasih Nasihat Kita Dengar Ya Dengar Nasihat Dan Juga Kita Nasihat Kalau Ada Teman Kita Yang Mau Memaafkan Nah Kalau Ada Yang Salah Dimaafkan Mau Memaafkan Kalian Tahu Sportif Dalam Bermain Itu Artinya Sportif Apa Artinya Sportif Dalam Bermain Tidak Cu Tidak Cu Curang Kalau Bermain Jangan Curang Kalau Dia Kalah Dia Nangis Nangis Curang Namanya Atau Dia Tidak Bermain Dengan Baik Mau Mengakui Kesalahan Ini Adalah Sikap Sikap Yang Harus Kita Miliki Supaya Terwujud Persatuan Dalam Bermain Nanti Boleh Diulangi Rekamannya Dan Ditulis Kalau Ditulis Sekarang Nanti Waktunya Jadi Lama Ulangi Rekamannya Baru Boleh Buat Catatannya Oke Itu Aja Dulu Kita Istirahat Sebelum Kita Belajar Agama Lima Menit Istirahat Tinggalkan Layar Tinggalkan Layar Tidak Ada Yang Dilayar Karena Tadi Mem Sudah Bergerak Mau Kamar Mandi Silahkan Ke Kamar Mandi Ayo Semuanya Oke Ada Penggembala Itu kan Bukan Cuma Bapak Bapak Ada Juga Anak Kecil Ada Anak Kecil Bilang Gini Wah Berarti Dia Datang Dengan Tentara Katanya Gitu Ya Kok Dengan Tentara Ada Satu Orang Bilang Gitu Loh Kan Kata Daniel Mesias Itu Pangeran Pangeran Itu kan Anak Raja Anak Raja Itu Punya Tentara Katanya Ada Mereka Sambil Cerita Cerita Tentang Mesias Mesias Men Tiba-tiba Apa yang Terjadi Saat Mereka Sedang Cerita-cerita Datang Malekat Datang Malekat Dan Sebelum Malekat Datang Apa yang Terjadi Sebelum Malekat Datang Apa yang Terjadi Tiba-tiba Malekat Gabriel Datang Belum Malekat Datang Apa yang Ada Apa yang Terjadi Sebuah Terang Besar Dan Ajaib Memenuhi Langit Bayangkan Lagi Malam Terang Atau Gelap 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 Lagi Gelap Lagi Gelap Kamu Lagi Di Luar Gelap Tiba-tiba Terang Semuanya Bagaimana Perasaan Terang Terkejut Ya Bayangin Lagi Malam 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 Itu Gelap Tiba-tiba Langsung Terang 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 Terkejut Mereka Terkejut Dan Takut Terkejut Dan Takut Mereka Lalu Muncul Seorang Siapa Malekat Siapa Malekat Malekat Yang Juga Datang Kepada Siapa Malekat Yang Juga Datang Kepada Elisabeth Kepada Zakaria Kepada Maria Men Namaku Kan Gabriel Gabriel Venetia Malaikat Nama Malaikat Kemudian Apa Kata Malaikat Itu Apa Kata Malekat Itu Jangan Takut Jangan Sama Semua Baca Malaikat Itu Bila Apa Sama Sama Baca Malaikat Itu Bila Apa Ke Mereka Takut Jangan Takut Membawa Berita Kesukaan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Hari Ini Semua Lahir Bagimu Bagi 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 Kayak Bagi 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 Kalungan Oke Stop Malaikat itu bilang jangan takut hari ini telah lahir bagimu seorang 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 di mana di di Bethlehem apa tandanya apa tandanya bagaimana caranya kamu nanti kenal banyak bayi yang lahir bagaimana tanda mengenalnya bayi itu terbungkus dalam kalungan terbungkus dalam terbungkus dengan lampin kalian tahu lampin siapa pernah lihat adik bayi dibungkus di bedong pakai kain siapa pernah lihat adik bayi dibedong pakai kain pernah lihat bayi adik bayi itu masih dibungkus pakai kain ya jadi kainnya itu dibungkus dia pakai kain dan terbaring dalam palungan palungan itu apa? siapa yang tahu palungan? enggak tahu apa itu palungan? siapa yang tahu palungan? nyerah ada yang tahu palungan? palungan itu tempat makan hewan jadi hewan kalau makan siapa yang punya binatang peliharaan pasti punya tempat makan ya misalnya kayak mem punya punya dogi doginya mem dikasih tempat makannya tapi piring tapi tempat makan hewan dulu palungan dari kayu dari kayu aku aja gak kain mem baru dibeli kemarin iya tempatnya begini palungannya baru hewannya nanti makan dari situ hewannya makan makan dari situ dari palungan itu jadi tandanya bayi itu bukan lahir bukan lahir di tempat tidur dia terbungkus dalam lampin dan juga di dalam palungan jadi ada dua tandanya ya dia terbungkus dalam dia terbungkus dalam lampin di dalam lalu palungan itu tandanya hari ini telah lahir juru selamat nanti ciri-cirinya itu dia dibungkus dengan lampin dan dalam palungan dalam tempat makan hewan dia tidurnya eh adik bayi kalian si mak ini mana mak halo mak kamu punya adik bayi punya box ya ada box bayi kan ada box adik bayi kan ada box adik bayi gak tempat adik bayinya bobo adik bayinya adik bayinya kalian kan ada tempat bobo tapi bayi Yesus tidurnya cuma dalam palungan tempat makan hewan dia tak punya box bayi aku juga gak punya tempat adik-adik bayi kita biasanya kan ada boxnya ya ada tempat aku ada tiga anak ayam men baru dibeli kemarin sama Selin iya lalu anak bayi Yesus itu hanya di dalam palungan tempat makan hewan aduh begitu mengerikan ya sedih ya lihatnya ya oke sekarang kita lihat ceritanya perhatikan baik-baik ceritanya ya aduh sebentar mem mem ke main room dulu kok hilang menghilang dengan jurus terus naruto oke sampai gembala-gembalanya cerita ya tadi ya aku gak ingatan tempat cerita-cerita ya iya mem mereka cerita tentang mesias itu tadi mesias kan mau lahir disini katanya tiba-tiba ada cahaya terang besar datang nah lalu semua menjadi sangat terang mereka takut terkejut mereka apa ini kok tiba-tiba terang mereka tutupi silau mereka tutupi silau lalu malekat datang malekat apa tadi Gabriel Gabriel bilang jangan takut aku bawa kabar baik hari ini telah lahir bagimu seorang mesias juruselamat ini tandanya katanya kamu akan lihat bayi itu terbungkus dengan lampin dan di dalam palungan lalu setelah setelah dibilang begitu malaikat-malaikat nih malaikat-malaikat ribuan malaikat bersinar datang nih banyak ribuan ini dulu ribuan dan sangat banyak mereka nyanyi apa lagu mereka silahkan dibaca lagu mereka apa apa nyanyinya silahkan dibaca kemuliaan bagi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya mereka nyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya itulah lagu para malaikat ini ribuan malaikat ini bernyanyi mereka menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan nah nyanyi nih mereka semua glory to God in the highest kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya mereka mereka tajuk dengar lagu para malaikat ini wah malaikat-malaikat bernyanyi mereka senang dengarnya sangat enak di telinga mereka lagu para malaikat ini nah tiba-tiba satu persatu malaikat itu hilang cahaya itu hilang dan pergi pergi malaikatnya semua selesai mereka dengar nyanyian pergi makin hilang makin pergi nah yang tinggal yang tinggal hanyalah sebuah bintang yang sangat terang ya malaikatnya semua suaranya dari komputer mami lima orang kalian berlima menyesukai 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 apalagi mem temanku yang golok namanya Gabriel juga oke sedikit lagi jadi sedikit lagi jadi setelah selesai malaikat itu semua pergi yang tinggal hanyalah satu bintang yang sangat terang lalu para gembala itu bilang wah sangat merdu tadi lagunya apalagi yang kita tunggu sudah dikatakan sudah lahir juru selamat itu ayo kita ikuti bintang itu nah ya ayo kita ikuti bintang itu kita cari dimana dia dimana juru selamat yang sudah lahir itu karena mereka tadi sedang bicarakan mesias kan lalu tiba-tiba malaikat bilang sudah lahir hari ini sudah lahir itu mesias lalu mereka pun bergegas ayo kita segera pergi lihat bayi itu lalu mereka pun pergi menuju Bethlehem mereka pergi menuju Bethlehem untuk mendengarkan atau menemui bayi mesias itu mereka melihat apa menuju Bethlehem mereka lihat bintang bintang yang mereka lihat oh bintangnya ada di sana kita pergi jalan kita temui dimana bintang itu kira-kira nanti di pas dimana ya mereka ikutilah bintang itu untuk menemui tandanya tadi apa satu tandanya apa bayi itu dibungkus dengan dengan lampin lampin lalu dia tidur di dalam lampin dia tidur di dalam palungan iya dia tidur di dalam palungan dan dibungkus dengan lamp lampin lalu para gembala ini pun segera mencari mereka pergi mereka pergi ke Bethlehem mereka pergi untuk menemui bayi itu nah mereka ikutin ikuti bintang ini kemana ke Bethlehem mereka kan ada di padang kukut nih mereka pergi mencari juru selamat itu mencari mesias itu mereka ikuti bintangnya nih ada bintang nih bintangnya disitu oke sampai disitu dulu pelajaran agama kita betapa merdunya lagu apa tadi lagunya para malaikat silahkan kita baca ulang lagu-lagunya tadi apa lagunya kemuliaan kemuliaan kalau ditemui yang mati dan damai sejahtera diantara manusia yang berkenan kepadanya itulah lagu malaikat itu mereka menyanyikan lagu pujian bagi Allah di tempat yang mati karena sudah lahir Yesus pada malam itu ya dan malaikat itu datang kepada para gembala gembala yang sedang menjaga domba di padang rumah itu cerita pelajaran 13 semoga semua sudah paham karena hari kami selalu sudah baca sekarang lingkat ceritanya dan kita bahas sudah paham ya kita nanti hari hari Kamis masuk ke pembelajaran 14 itu yang terakhir baru selesai semua pelajaran agama kita oke demikian pembelajaran kita hari ini kita akan berdoa pulang yang dipimpin oleh Niko 1 2 3 kita mau berdoa pulang Niko 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 yang berdoa Niko Niko ya 1 2 3 oke men yang dipimpin ajar Tuhan berkaca hari ini kalian mau pulangkan amin ta oke deh sampai ketemu sampai ketemu besok ya sampai ketemu besok lagi tadi lagi saya